Samsung Galaxy A53 5G itu ibarat kata pacar. Kadang gak sempurna, tapi selalu bisa bikin nyaman. Hey guys, pernah gak sih kalian punya pacar? Dan saat pertama kali ke date, kalian membayangkan dia itu sosok yang kalian banget. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian mulai hafal tuh. Gimana kebiasaannya, pola fikirnya, dan sampai di suatu titik, setelah kalian perhatikan dengan jeli, kalian mulai sadar. Ternyata pasangan kalian itu gak sesempurna seperti yang kalian harapkan di awal tadi. Tapi anehnya, kalian tetap bisa jalan bareng dan pertahanin hubungan. Nah, Samsung Galaxy A53 5G ini menurut gue rada-rada mirip dengan hal tersebut guys. Kok bisa? Dimulai dari visualnya. Dibandingkan dengan smartphone mainstream lainnya, seri Galaxy A-Series memang memiliki karakter tersendiri di bagian ini. Desainnya simple, simetrikal, pilihan warahnya good looking banget, dan nyaris flawless. Bagian kamera BAM A53 5G yang dibuat menyatu dengan lekukan manis bodinya ini, menambah kuat kesan tersebut guys. Adalah siapa yang ingin mandangin A53 5G ini berlama-lama saat pake HP-nya, terutama di bagian back panelnya. Persis kayak kalian waktu ngedet pertama kali bareng doi. Saya ngerasa kagum tersebut harus sedikit buyak, gara-gara faktor dimensi yang bikin A53 5G ini gagal tampil sempurna guys. Ketebalan bodinya 8,1mm, yang mana ini lebih tebal dari Galaxy M52 5G gue, yang tebalnya itu cuma 7,4mm. Padahal baterainya sama-sama 5000mAh. Tadi ya gue pikir ini mungkin karena back panel A53 5G ini lebih tebal karena M52 5G gue, di bagian kameranya terasa kopong saat ditekan. Tapi ternyata A53 5G ini juga masih sama kopongnya, walaupun memang nggak terasa sekopong si M52 5G gue. Hal ini praktis ngebikin si A53 5G ini terkesan rada bulky saat dipegang, dengan satu tangan aja guys. Tapi kalau misalkan udah dipegang pake dua tangan, rasa bulky barusan jadi hilang. Material back panelnya yang polikarbonat juga cukup mengecewakan. Dengan bandol harga 6 juta kurang seribu, gue rasa udah cukup buat minta ke Samsung smartphone dengan back panel kaca. Tapi ya mau gimana lagi sih? Jangankan A53 5G, A73 5G aja yang lebih mahal. Kalau nggak salah juga sama-sama pake polikarbonat guys. Haduh, Samsung, Samsung. Well mungkin ini adalah masalah tingkat kesulitan aja sih. Sepertinya emang nggak mudah dan murah crafting kaca dengan bentuk kamera BAM seperti ini. Rasanya jadi masih belum masuk akal kalau misalkan diterapkan di smartphone mid-range. Teknologinya tuh masih terlalu mahal lah. Pantes aja ya, seinget gue cuma flagshipnya Oppo di seri Find X3 Pro yang punya back panel Gorilla Glass dengan lekukan kamera BAM yang mirip. Tapi mungkin bakalan lebih masuk akal lagi sih seharusnya kalau harga A53 5G ini di-discount sedikit. Gimana? Setuju nggak? Tapi untung aja, walaupun materialnya bukan kaca, tapi kualitas polikarbonatnya ini bagus. Atau setidaknya lapisan paling luarnya. Hal ini ngebuat panel belakang smartphone ini jadi nggak rawan bekas sidik jari. Asal rajin-rajin dibersihin aja biar nggak cepat lecet, kena debu yang masuk ke silicon case ya guys. Lah, kan ada IP67 tahan debu tahan air. Kok harus dibersihin? Well, IP67 itu jaminan tahan debu dan air dengan kedalaman 1 meter sampai 30 menit guys. Tapi bukan berarti bodinya itu nggak mempan kena gesekan debu. Jadi kalau misalkan bisa, tetap aja harus jaga kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman guys. Bukannya kualitas speakernya jelek sih, tapi gue adalah penggemar berat stereo speaker, karena buat nonton di Netflix rasanya lebih nikmat. Sektor audio juga makin terasa minus, karena audio jack 3,5mm hilang guys. Padahal bodinya ini tebel loh. Tapi kok bisa dihilangin sih? Ya, tapi karena sekarang udah heranya TWS, gue rasa ini bukan suatu problematika rumit, terlebih buat yang nggak suka ribet. Kalau untuk sektor visual sih udah oke banget. Panel layar Super AMOLED-nya bisa diandalkan baik di indoor maupun outdoor, dengan kitaran puncak hingga 800 nits, yang bikin layarnya masih terlihat vivid di bawah terik matahari. Ada juga teknologi Eye Comfort Shield, yang bikin mata tetap nyaman buat kalian yang suka scrolling timeline berjam-jam. Makin betah lagi dengan refresh rate-nya yang kini mencapai 120Hz guys. Untuk konsumsi nonton IndraCon juga, ah enak banget lah. Luasnya 6,5 inci dan dot notch yang kecil, bikin nonton terasa lega. Efek dramatisasi filmnya makin terasa berkat warna layarnya yang oke. Nyaris tanpa jelas untuk sektor layarnya. Kecuali kamu adalah gamers yang butuh touch sampling rate yang super duper ngebut di atas 300Hz. Mungkin bakalan kurang cocok. Walaupun touch sampling rate 240Hz itu udah termasuk responsif, bahkan buat gaming yang kompetitif. Bahkan iPhone 13 aja masih pake touch sampling rate 120Hz guys. Tapi ada satu hal yang menurut gue cukup mengganggu, yaitu posisi pemindai sidik jari dalam layarnya, yang menurut standar gue rada kurang ke atas. Alhasil bikin jari jempol harus ekstra turun buat unlock layar. Untuk akurasi dan responsi gak ada masalah ya. Semua berjalan dengan baik dan aman. Untuk sektor dapur pacu, si Galaxy A53 5G ini menggunakan SoC Exynos 1285nm, dan varian yang kita review ini menggunakan RAM 8GB, dan internal storage 128GB. Setelah kemarin di Galaxy A52 5G dan A52s 5G menggunakan chipset Snapdragon, rada disayangkan ya, Galaxy A50 series kali ini kembali lagi ke setelan pabrik menggunakan Exynos di Galaxy A53 5G ini. Sebenarnya penggunaan SoC Snapdragon di beberapa seri sebelumnya, gue rasa cukup efektif untuk menjaring fanboynya Snapdragon, buat mau nyobain smartphone-nya Samsung. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa bagus Exynos 1285G ini dibanding SoC alias chipset yang digunakan oleh dua seri pendahulunya, yaitu Snapdragon 750G 5G dan 778G 5G? Well, gue sendiri gak punya jawabannya, karena gak ada unit buat benchmark comparing test-nya. Tapi kalau misalkan ditanya, jika dibandingkan dengan Snapdragon 778G 5G di Galaxy A52 5G, begini kira-kira? Exynos 1285G ini menunjukkan hasil benchmark yang lebih rendah pada beberapa platform benchmark, diantaranya AnTuTu 9, e-bench 5, dan PCMark, pengecualian untuk 3DMark. Terlihat kemampuan grafis Exynos 1285G ini lebih unggul di sini. Hal ini berkat GPU yang digunakan, yang secara spesifikasi memang terlihat lebih menjajikan. Bedahalnya dengan sektor CPU-nya, yang mana Snapdragon memang lebih terkenal andal dengan kustomisasi CPU cryo-nya, dan menggunakan teknologi CPU cluster yang lebih modern. Soal manajemen suhu, terlihat Galaxy A53 5G juga punya suhu yang lebih dingin setelah 2 kali running AnTuTu benchmark test, selisihnya sampai 2 derajat Celcius. Hal ini salah satunya imbas dari proses fabrikasi Exynos 1280, yang lebih kecil dan modern, sehingga chipset ini lebih hemat daya, dan suhunya relatif lebih dingin. Dari beberapa tes benchmark barusan, terlihat Qualcomm Snapdragon 778G 5G dan Exynos 1280 5G punya keunggulan masing-masing guys. Dan ini bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing pengguna. Lebih serik ke Snapdragon atau ke Exynos. Lebih serik ke yang punya overall performance yang bagus dan potensi kustomisasi kedepannya lebih banyak, atau yang GPU-nya lebih andal, dan lebih dingin serta irit daya. Kalau misalkan gue pribadi sebagai Ex-pengguna smartphone merk lain, saat ini masih menaruh trust ke Qualcomm Snapdragon, karena memang bisa diandalkan sekalipun harus mengotakkan smartphone yang UI-nya kentang dan rame. Qualcomm Snapdragon udah dapet trust dari user-user smartphone yang tipikalnya seperti gue guys. Dengan Qualcomm Snapdragon, gue nggak jadi harus was-was kalau misalkan smartphone bakal muncul isu saat dipakai untuk gaming berjam-jam, atau bahkan untuk pemakaian dalam jangka waktu tahunan. Walaupun pada akhirnya Galaxy M52 5G gue nggak pernah sekalipun gue geber buat main game berjam-jam seperti smartphone Xiaomi gue sebelumnya. Alasnya kenapa? Nggak tahu. Main game Samsung itu rasanya aneh guys. Seolah kita dibaksa untuk ngasih effort lebih hanya untuk membuka gamenya secara default. Kita harus buka game launcher dulu, baru bisa buka gamenya. Yang mana tentu nggak sepraktis tinggal tap icon game dari drawer langsung. Ya bisa sih di setting seperti itu, tapi ya cuma harus effort lagi. Sepertinya ini karena magicnya One UI sih, yang emang bener-bener intuitif dan manjain usernya banget. Gue sebagai pengguna, saking dimanjainnya, jadi rada males kalau misalkan harus ribet setting-setting lagi. Mungkin kalian yang mantan user smartphone brand lain begitu nyobain Samsung, jadi sama-sama kena magicnya One UI, coba deh komen di bawah. Nanti kita kumpul bareng-bareng ya. Dan akhirnya setelah menggunakan One UI beberapa bulan, gue melihat sepertinya penggunaan chipset Exynos bukanlah suatu isu yang besar. Mengingat Exynos dikembangkan oleh Samsung dan One UI juga dari Samsung-nya langsung. Yang mana membuka peluang optimasi lebih jauh lagi dibandingkan harus menggunakan hardware dari brand lain. Yang jelas buat fans Snapdragon, kalian harus lupakan Galaxy A53 5G ini dan pilih beberapa opsi lain seperti A73 5G atau mungkin mundur ke belakang ke seri A52s 5G, bahkan turun ke M52 5G jika kalian masih lebih trust ke Snapdragon. Beberapa game berat yang udah gue coba di Galaxy A53 5G ini so far berjalan dengan lancar banget guys. Game PUBG Mobile jalan di grafis maksimal HD High dengan gameplay yang playable. Sayangnya grafis Smooth Extreme gak tersedia di sini. Untuk Genshin Impact juga berjalan normal tanpa gedala di settingan grafis default-nya. Gyroscope di smartphone ini juga works perfectly. Intinya kalau misalkan untuk kebutuhan gaming sudah cukup oke. Apalagi baterainya bisa bertahan lama. Pada pengujian menggunakan PCMark bisa dapetin baterai live 15 jam 41 menit. Nah, tapi ada sayangnya lagi nih. Kalau misalkan beli smartphone ini pastikan sudah punya charger yang support adaptive fast charging 25W agar pengisian lebih maksimal. Karena beli smartphone ini gak dikasih pala casannya guys. Tapi memang sih, kalau pun dikasih ya paling yang 15W aja. Jadi kurang maksimal. Mendingan beli casan aftermarket yang support AFC 25W biar ngecasnya lebih kencet. Sekalian jadi barang investasi kalau misalkan ke depan beli smartphone Samsung lagi. Untuk mengangkobodir kebutuhan fotografi dan videografi, gue rasa keempat sensor Galaxy A53 5G ini sudah cukup banget. Sensor utamanya punya OIS, ada sensor ultrawide, makro, dan kedalaman buat nyiptain efek bukeh. Gambar-gambar yang dihasilkan juga oke. Gambarnya lumayan tajam, warnanya khas Samsung yang terkenal gak lebay, dynamic range-nya cukup luas, dan konsistensi warna gambar antara zoom 0,5x, default, dan zoom 2x juga oke. Seolah-olah antara zoom 0,5x dan default menggunakan sensor kamera yang sama guys. Foto di malam hari juga oke. Di mode default ada noise minim yang tinggul, tapi bisa makin dikurangi dengan mode malamnya. Kalau untuk hasil perekaman video, seperti ini guys. Testing video Full HD 30fps dengan Ultra Steady Mati, dan sekarang dengan Super Steady Hidup, tapi gambarnya jadi gurik banget. Sekarang yang Ultra High Resolution di 30fps, Super Steady mati. Sekarang Super Steady-nya dinyalakan, dan gambarnya gurik banget. Sekarang Full HD 30fps untuk kamera depan, dan ini gak ada Super Steady-nya. Tapi gambarnya cukup smooth. Tapi ini untuk gambar bisa diperhalus mukanya. Kalau yang tadi off, yang sekarang on. Gue gak bakalan banyak ngomongin sektor ini, karena di kanal Flash Gadget, sudah ada video khusus tentang kameranya. Yang sekalian comparing dengan beberapa smartphone lain, yang sekelas. Kalau misalkan mau nonton, nanti ada di akhir video ini. Tapi ada satu hal yang cukup menyebalkan menurut gue guys. Kalau misalkan kita ambil foto di malam hari, shutter speed-nya ini lambat banget. Bahkan lebih lama dari Galaxy M52 5G gue, yang sebenarnya gue rasa udah cukup lama. Dan seperti itu guys. Makanya di awal video tadi, gue bilang smartphone ini ibarat kata pacar setia. Kalian bisa dibikin nyaman dan bucin olehnya, walaupun gak semua yang dimilikinya sempurna. Cocok atau enggaknya smartphone ini buat kalian, itu jadi keputusan kalian sendiri. Tapi gue yakin secara tampilan, dia bisa bikin banyak orang jatuh cinta saat pandangan pertama. Dan pandangan pertama itu penting banget. Segitu aja guys dari gue. Kalau misalkan mau beli, link-nya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa kasih like dan komen video ini. Share juga ke teman-teman kalian. Dan subscribe juga bagi yang belum. Aduh, pamit dan see you on the next video. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax